Inilah keberadaan kita manusia berdosa yang sebenarnya Di dalam diri kita itu berjuang melawan kuasa dosa Karena kita itu sudah dikuasai oleh orang kuat yaitu roh iblis Dan kita sudah dicengkrang oleh orang kuat ini Haleluya Karena Tuhan Allah kita Yang maha kuasa telah menjadi raja Mari kita bersorak-sorai Haleluya Perkahwinan anak tomba telah tiba Pengantinnya telah siap sedia Mari muliakan dia Haleluya Karena Tuhan Allah kita Yang maha kuasa telah menjadi raja Mari kita bersorak-sorai Haleluya Perkahwinan anak tomba telah tiba Pengantinnya telah siap sedia Mari muliakan dia Salam Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu sederaku sekalian Mari kita bersama membuka hati pikiran kita Untuk kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan Dengan tema Perjuangan hukum taurat dan dosa Pembacaan firman Tuhan Saya ambil di dalam Roma Pasal yang ke-7 Ayat yang ke-21 Sampai ayat yang ke-26 Bapak Ibu sederaku sekalian Diakui atau tidak Pada kenyataannya Kita semua takut Kepada yang namanya Hantu Genderu Tuyul Kuntilanak Dan sebagainya Roh-roh iblis ini sangat Menakutkan bagi kita manusia Segala peperangan dalam hidup manusia Disebabkan oleh roh-roh iblis Yang berkeliaran di udara Di dalam Efesus 6 Ayat yang ke-12 Karena perjuangan kita Bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara Roh-roh iblis inilah yang menyebabkan segala macam penyakit Penderitaan di dalam tubuh manusia Yang menyebabkan segala pikiran perkataan perbuatan jahat Di dalam kehidupan kita Yang menyebabkan hati manusia penuh dengan kemarahan Kecemburuan Benci Iri hati Memiliki moral yang rusak Dan kesulitan-kesulitan Hidup yang lainnya Roh-roh iblis ini terbagi dalam beberapa jenis Ada golongan-golongan Dan tingkatan-tingkatan Yang disebut dengan Pemuasa Kuasa Penghulu Dan roh-roh jahat Mereka semua pekerjaannya adalah Mempunyai bidang secara khusus Untuk menggodai dan menjerat manusia ke dalam dosa Ada bidang khusus yang menghalangi manusia Agar jangan sampai menerima dan percaya kepada Tuhan Ada bidang khusus untuk memukul manusia Dengan segala macam penyakit Tuhan Yesus berkata Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-19 Dan inilah hukuman itu Terang telah datang ke dalam dunia Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat Sebab barang siapa berbuat jahat Membenci terang dan tidak datang kepada terang itu Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak Begitu juga dengan orang-orang yang tidak bisa mengampuni Mereka akan diserahkan kepada Sampai mereka melunaskan hutangnya Tapi syukur kepada Allah Sungguh Allah kita adalah Allah yang hidup Dia Allah yang penuh kasih dan sayang kepada kita manusia Tidak untuk selama-lamanya dia berduka karena kita Tidak selalu ia menuntut Dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam Tapi dengan kasih sayang yang sangat besar Tuhan akan merangkul kita Memeluk dan mencium kita Tanpa peduli bau kita yang penuh dengan kotoran Seperti gambaran anak bungsu yang terhilang Marilah Baiklah kita berperkara Firman Tuhan Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi Akan menjadi putih seperti salju Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba Akan menjadi putih seperti bulu domba Roma 7 ayat 21-26 Demikianlah aku dapati hukum ini Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik Yang jahat itu ada padaku Sebab di dalam batinku Aku suka akan hukum Allah Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku Aku melihat hukum lain yang berjuang Melawan hukum akal budiku Dan membuat aku Menjadi tawanan hukum dosa Yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku Aku manusia celaka Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini Syukur kepada Allah Oleh Yesus Kristus Tuhan kita Inilah keberadaan kita manusia Berdosa yang sebenarnya Di dalam diri kita itu sudah dikuasai oleh orang kuat Yaitu iblis Roh iblis ini berkuasa mencengkram Di dalam kehidupan kita Sehingga sukar bagi kita Untuk melepaskan diri kita dari iblis Harus ada kekuatan dari luar Dan Dapat masuk ke dalam diri kita Dan dapat mengalahkan orang kuat itu Siapakah dia Jawabannya ada di dalam ayat yang ke-25 Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita Tuhan kita Inilah Keberadaan Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Pertama Saja Dapat 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 Ciptaan yang baru Dan itu kita terima dari Allah Secara gratis Tanpa bayar Karena itu semua sudah dibayar Lumas oleh Yesus Kristus Di atas kayu salib Lalu setelah Kita dilepaskan dari dosa Bolehkah kita Berbuat dosa lagi Sekali-kali Tidak Karena Allah tidak menghendaki Anak-anaknya diperhambakan Oleh dosa Tapi kita harus mati Kita harus lepas dari dosa Allah mau melahirkan Kita kembali Menjadi manusia yang baru Ciptaan yang baru Yang berkuasa Dan menang atas dosa Kita akan merasakan Seperti ada suatu Kekuatan yang sangat besar Yang berkuasa atas diri kita Untuk kita dapat Mengalahkan kuasa dosa Di dalam diri kita sendiri Dan kita dapat merasakan Kekuatan itu Itu adalah suatu Kuasa roh kudus Kuasa roh Allah Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Karena barang siapa yang Dilahirkan dari Allah Dia menjadi manusia yang baru Tidak berbuat dosa lagi Karena benih Allah Tinggal di dalam orang itu Dan setiap orang yang lahir Dari Allah Tidak berbuat dosa lagi Sebab benih ilahi Tetap ada di dalam dia Dan dia tidak dapat berbuat dosa Karena dia lahir dari Allah Ini adalah janji Allah Di dalam kehidupan orang Orang percaya Bagi manusia mustahil Tapi bagi Allah Tidak ada perkara yang mustahil Wahyu pasal yang ketiga Ayat yang keempat Sampai lima Tetapi di Sardis Ada beberapa orang yang Tidak mencemarkan pakaiannya Mereka akan berjalan Dengan aku Dalam pakaian putih Karena mereka adalah layak Untuk itu Ayat yang kelima Barang siapa menang Ia akan dikenakan Pakaian putih yang demikian Aku tidak akan menghapus Namanya dari kitab kehidupan Melainkan Aku akan mengaku namanya Di hadapan Bapakku Dan di hadapan Para malaikatnya Berbahagia setiap kita Yang mau membuka hatinya Untuk kita boleh menerima Kebenaran-kebenaran Firman Allah Sebab janji-janji Allah Itu bukan lagi tentang Kerinduan kita Bukan lagi tentang Keinginan kita Tetapi semuanya itu Akan tergenapkan Di dalam kehidupan kita Dan menjadi kenyataan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Tuhan Yesus Akan menguasai kita Tuhan Yesus Akan menyertai kita Roh kudus yang ada Di dalam kita Akan memampukan kita Untuk kita dapat Melakukan kehendak Allah Sehingga kita mendapatkan Hormat Kepujian Mahkota yang Daripada Allah itu Tersedia Bagi orang-orang Yang percaya Kepadanya Puji Tuhan Berbahagia setiap kita Yang mendengar Firman Allah Dan yang melakukan Di dalam kehidupannya Tuhan Yesus Memberkati Orang yang duduk Dalam lindungan Yang mahat tinggi Dan bermalam Dalam naungan Yang maha kuasa Terima kasih Tuhan Terima kasih Allah Ini iman Percaya kami Kepadamu Bapak Terima kasih Tuhan Engkau Allah kami Yang hidup Engkau Allah kami Yang berkuasa Dulu sekarang Sampai selama-lamanya Terima kasih Bapak Terima kasih Kami sudah membaca Merenungkan firman Kiranya Tuhan Mampukan kami Untuk kami boleh Melakukan Apa yang menjadi Kehendakmu Dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Amin Terima kasih